Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel ademarta transportasi ya di video kali ini saya akan berbagi informasi ya sobat mohon maaf sebelumnya kalau video di dalam channel saya ini banyak sekali ya bermacam-macam jenis jenisnya tapi setidaknya saya berniat ingin dan berbagi informasi kepada teman-teman ya semoga bermanfaat ya di sini saya akan berbagi ya video Hai modus penipuannya di aplikasi pinjol mengatasnamakan customer service ya kita lihat ya disini di gmail tadi pagi yang saya terima disini saya tidak menyudutkan salah satu aplikasi pinjol tapi kurang lebihnya Hai seperti ini ya sobat ya hati-hati terhadap modus penipuan seperti ini ya dengan cara pengembalian dana yang sedang yang telah di Hai yang telah di apa namanya yang telah di transfer ya untuk dikembalikan seperti ini ya Gmail yang saya terima ini sekarang nih untuk ininya saya spam ya dia disini menjelaskan ya Hai yang terhormat Bapak atau Ibu pelanggan ada ada pundi mohon maaf untuk uang yang sudah kami cairkan jangan dulu digunakan karena kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu pengecekan terlebih dahulu supaya tidak terjadi double penagihan di sistem kami di sini di sini mereka menyebutkan ya Hai jangan digunakan ya kan biar tidak terjadi pen double penagihan karena di sistem kami jumlah pinjaman kakak yang sudah kami cairkan itu terjadi double pengiriman mohon maaf atas ketidaknyamanan disini kita wajib perlu curiga ya sobatnya dimana dia setelah ini meminta keterangan untuk melengkapi nama kita nomor WA yang terdaftar nama bank nomor rekening bank dan jumlah yang diterima setelah ini dia menjelaskan dan akan setelah melakukan pengembalian dan akan kami cairkan kembali dalam jangka waktu 5-10 menit ke rekening anda ya terdaftar di aplikasi tanpa harus pengajuan ulang kembali ya sekarang kita lihat saja ya di sini aja kita lihat dari Gmail yang yang dia miliki adalah cs.adapundi025 at gmail.com ini sudah jelas ya ini bukan Hai Gmail resmi sebuah akun aplikasi baik pinjol atau e-commerce ya sobat ya ini sudah jelas ini bukan dengan akun akun resmi ya dia atau Gmail resmi Hai di sini dia cs.adapundi025 gmail Nah kalau kita lihat yang satunya lagi hai 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 ya loading dia sama ya Nah di sini dia malah keterangannya adalah cs.adapundi423atgmail.com ini sudah jelas ini adalah sangat jelas sekali ya sobat ya kalau ini adalah bentuk penipuan meskipun serupa meskipun serupa ya hebatnya kalau kita lihat ya serupa dia mengatmen menulis dengan cs.adapundi Hai dengan logo yang sama seperti cs.adapundi itu kita mesti waspada ya sobat ya penipu modus penipuan yang sama seperti ini kita perpatokan aja gini sep kita lihat di aplikasinya ya sobat langsung Hai langsung kita cek langsung di aplikasinya saja untuk yang resminya ya enggak usah perlu khawatir enggak perlu panik untuk mengembalikan dana karena modus itu setelah mereka mengirim Gmail itu mereka akan pasti mengarahkan virtual akun atau nomor kening yang mereka tujuh bukan yang ada di tertera di aplikasi Hai ini ya yang di aplikasi resminya Hai ini masih loading Oh ya ini adalah tampilan dari aplikasi ada pundi ya di sini seperti contoh saya melakukan peminjaman ya sebesar kita lihat ya pinjaman saya ya ya sebesar 450.000 rupiah dalam periode pengembalian Hai ya di sini ya ininya keterangannya pinjaman aktifnya belum ada riwayat pembayaran ya jadi kita tetap harus tenang ya sobat ya dalam hal ini jangan mudah terpancing oleh adanya email WhatsApp dari yang mengatasnamakan customer service sebuah pinjol ya ya di sini ada pun juga menjelaskan waspada waspada penipuan klik untuk melihat waspada ada penipuan ya di sini sudah dijelaskan jangan pernah mempercayai metode transfer yang diberikan melalui WhatsApp atau akun non-resmi ada pundi di sini dia ada kode VA pembayaran anda hanya tertera pada aplikasi ada pundi selalu ikuti penunjuk petunjuk resmi pada aplikasi untuk melakukan pembayaran jika diberikan rekening atau kode VA atau virtual akun yang berbeda dari aplikasi harap dengan konfirmasi customer service ya ini kita lihat nomor akun resmi ada pundi hanya ini nomor resminya 021-508-6666 nah kita lihat juga di Gmail nya ya di sini dia tulisannya adalah cs-adapundi.com yang berbeda sekali dengan Gmail yang tadi mengirimkan Oh iya pesan ya melalui aplikasi Gmail Hai ya kita lihat hai 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 ya kita lihat di sini Hai yang tadi di spam ya Oh iya ya di sini jelas sekali dia menyebutkan Oh iya CS ada pundi 025 at Gmail.com Oke demikian ya sobat semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa like comment and subscribe-nya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ya untuk kode pembayaran yang resmi dari sebuah aplikasi pinjol ya dia disini berada di aplikasinya tersebut ya apabila kita klik ya saya ingin membayar ya di sini kita akan diarahkan silakan pilih metode untuk membayar pinjaman melalui BCA Alpha Group Mandiri BNI beri permata bank lainnya Hai apabila kita klik Hai Alpha Group dia akan mengeluarkan yang namanya kode ya kode resmi Hai untuk pembayarannya ya sobat ya seperti ini Hai 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 Terima kasih.